Pembangunan Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disbuk Capil Kabupaten Polo Alimandar menggelar Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten Polo Alimandar tahun 2020 dengan tema, Pentingnya Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan untuk Pelayanan Publik. Wakil Bupati Polo Alimandar H.M. Natsir Rahmat diwakili Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polo Alimandar, Nasir Adam membuka kegiatan rakor pemanfaatan data yang terlaksana Rabu 21 Oktober 2020 bertempat di Aula Hotel Al-Ihlas PK Bata. Kegiatan ini diikuti sebanyak 25 peserta yang berasal dari staff disbuk capil dan perwakilan unit kerja tiap kecamatan. Dalam sambutannya, Nasir Adam menjelaskan soal diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 102 tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan sebagai pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 61 tahun 2015 tentang persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan nomor induk kependudukan, data kependudukan, dan kartu tanda penduduk elektronik. Sehubungan dengan cara diterbitkannya Peraturan Menteri No. 102 tahun 2019 tentang pemberian hak akses dan pemanfaatan data kependudukan bersama ini disampaikan sebanyak 1. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, Haja Andi Trijumiyati mengatakan, dilaksanakannya kegiatan rapat koordinasi oleh Bistbuk Capil agar para peserta yang diberikan informasi sekaitan regulasi ini dapat memahami tentang pemanfaatan data kependudukan sesuai dengan regulasi undang-undang yang baru. Ya itulah harapan ke depannya nanti, mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang disampaikan oleh Pak Bidang. Ada pemanfaatan data itu, ada undang-undang regulasi yang baru, jadi kami memberikan pemahaman kepada teman-teman kita di Kecamatan supaya mereka mengerti bahwa dalam hal pemanfaatan data itu bukan lagi kita memakai undang-undang nomor 61 tahun 2015 dari pusat, tetapi ini juga yang baru ini memang justru kita harus berpacu dengan yang baru ini tahun 2020. Tapi saat ini di Kecamatan, Kabupaten Pulau Alimandar telah melayani pemanfaatan dan kependudukan yang didasarkan pada suatu bentuk kerjasama pada organisasi perangkat daerah. Selanjutnya, organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Pulau Alimandar yang berkeinginan untuk turut memanfaatkan data kependudukan yang ada di Disduk Capil untuk mendukung tugas dan fungsinya. Maka bersama-sama mengusul dan menyepakati perjanjian kerjasama pemanfaatan data dengan Disduk Capil. Tim Wartakominfo SP, Pulau Alimandar Polau Alimandar Media Informatif Pembangunan Daerah